Oke, jadi apa nih Bedra yang bisa kita diskusikan hari ini, kamu ada pertanyaan apa? Kalau saya sih lebih ke pertama untuk CV dulu ya Pak, karena saya juga agak ragu dari penampilan CV yang saya buat, gitu. Itu apakah, sebelumnya kan saya sudah mengirim ke Bapak nih untuk CV yang saya kirimkan, nah disitu saya menjelaskan mengenai pengalaman kerja saya. Memang pengalaman kerja saya itu disebut banyak, cuma dikhawatirkan menurut saya ini takutnya jadi pertimbangan perusahaan. Karena pasti pertimbangannya itu kok ini anak pengalamannya banyak, sedangkan lulusannya aja baru sedikit. Apakah ini anaknya bermasalah atau bagaimana, takutnya seperti itu pertanyaan pertimbangan dari kantor, dari perusahaan. Cuma memang pekerjaan yang saya alami itu ya hanya beberapa bulan, atau sekedar buat kontrak, atau hanya memang mengenai magang. Magang kan nggak semuanya harus diperpanjang ya Pak, gitu. Jadi semuanya saya masukkan di dalam CV, apakah itu, gimana ya, maksudnya apakah itu bermasalah nantinya? Kalau misalkan saya sebutkan pengalaman saya satu per satu, yang memang saya lakui waktu itu. Oke, aku jelaskan dulu ya. Untuk bahas bedah CV-mu nanti di sesi detail, ini aku kasih penjelasan secara generalnya dulu, gitu ya. Jadi orang itu biasanya menulis CV itu harus mempertimbangkan empat hal. Ini aku ngomong penulisan CV secara umum. Yang satu itu jujur, ya kan. Yang kedua, you know, jujur aja kan nggak cukup. Yang kedua harus lengkap, gitu. Nomor dua itu adalah lengkap. Lengkap aja, juga nggak cukup. Dia harus menarik nulisannya. Ya, menulis kayaknya dengan menarik, gitu. Nah, menarik aja, juga nggak cukup. Dia harus update, kayak gitu. Update terkini, gitu. Jadi setiap informasi yang ada di CV atau CV secara keseluruhan, dia itu harus jujur, lengkap, menarik, dan update, semacam itu. Nah, dari informasi yang ada di CV, salah satu informasi yang wajib ada bagi orang yang sudah memiliki pengalaman kerja. Ya, pengalaman kerja itu tetap dimasukin, gitu ya. Nah, pengalaman kerja pada saat dituliskan, itu biar menarik gimana? Ada lima informasi yang harus dituliskan di setiap pengalaman kerjanya. Pertama, nama perusahaan, kalau itu nama perusahaan, gitu ya. Yang kedua adalah timestamp-nya, periodenya, kapan sampai kapan. Kayak gitu. Yang ketiga, itu adalah jabatan kita, role kita. Oke? Oke. Yang keempat adalah tanggung jawab kita. Dan yang kelima adalah prestasi kita. Nah, pengalaman kerja yang bisa dimasukkan, gitu ya. Ya, memang bisa, kayak misalkan kalau kita udah punya pengalaman kerja sebagai pegawai tetap atau pegawai kontrak, gitu. Tapi ada opsi-opsi lain yang bisa dimasukkan. Misalkan kita apa? Freelance, part-time. Magang tadi ya, paid internship, unpaid internship, unpaid internship, bahkan asisten dosen. Misalkan kita ada daily worker, gitu-gitu. Sehingga pengalaman kerja yang mungkin, eh, aku omong boleh dulu ya. Boleh dimasukkan ya, yang kayak gitu. Jangka kerjasamanya boleh yang jangka panjang, bahkan jangka pendek pun juga nggak masalah, gitu kan. Itu yang boleh dulu, boleh dimasukkan, gitu ya. Oke. Nah, sekarang, pertanyaannya, apakah harus semuanya dimasukkan? Kalau harus ya nggak, oke. Itu dulu ya. Jadi, kalau boleh dimasukkan tadi, aku sebut itu, daily worker tetap kontrak yang kayak gitu ya, atau project-based kayak gitu, paid internship, unpaid internship, asisten dosen, freelance, part-time, entrepreneur, gitu-gitu. Itu boleh dimasukkan. Tapi tidak harus semuanya dimasukkan. Nah, lalu yang harus dimasukkan apa? Tadi, unsur CV itu harus jujur, lengkap, menarik, dan update, gitu. Itu juga bisa diaplikasikan ke poin-poin yang ada di CV, pengalaman kerja. Aku jujur kok, aku ngelakuin semua? Oke, berarti semua masuk ke kriteria. Lengkap, apakah nulisnya semuanya itu dengan cara lima ini ada semua, gitu. Atau coba kita lihat deh, misal, aku udah punya 10 pengalaman kerja. Dari 10 pengalaman kerja ini, mana yang memungkinkan aku nulis lima-limanya? Jadi, mulai dari nama perusahaan, periode, jabatannya apa, tugas tanggung jawabnya apa, bahkan prestasinya juga ada, gitu. Oh, ternyata dari 10 pengalaman kerja, yang 7 itu aku bisa nulis lengkap, lima poin tadi masuk. Yang 3, ini aku cuma bisa nulis sampai tanggung jawab aja, gitu. Memenuhi 4 per 5 tadi loh, unsur-unsur itu, gitu. Gak apa-apa, itu sebagai pertimbangan. Dan yang selanjutnya adalah update. Update itu yang terkini, gitu. Misalkan kau mau masukin, aku mau masukin yang lima tahun terakhir, atau berapa tahun terakhir, kayak gitu. Gak masalah, gitu. Ini sebagai bahan pertimbangan. Karena tidak semua yang boleh, itu harus. Paham ya? Oke. Yang boleh dimasukkan, itu tidak harus dimasukkan. Dengan pertimbangan tadi, kita punya pengalaman hidup itu panjang sekali bertahun-tahun. Tapi kan kita, dalam tanda kutip, dipaksa untuk menuangkan yang jujur, lengkap, menarik, dan update hanya di beberapa lembar CV, beberapa halaman CV, gitu kan. Sehingga yang mau kita tonjolkan, ini kan bukan curhat, tapi yang pengen kita jual, gitu. Sehingga balik lagi, untuk setiap yang boleh, tidak harus. Gitu dulu ya. Lalu tadi udah disampaikan bahwa, lah nanti kalau jadi muncul pertanyaan, gimana ya? Padahal, kan disitu memang namanya, saya periode pendek, itu bukan karena keinginan saya. Memang kontraknya semacam itu. Nah, cara jawabku adalah, ya sudah, izinkan kita tahu bahwa itu memang kontraknya semacam itu. Gitu. Oke. Caranya bagaimana? Terserah mau misalkan dibikin satu judul sama. Kalau satu judul sama misalnya kayak pengalaman kerja. Terus di dalamnya pengalaman kerja dan magang akan selang-seling, misalkan gitu ya. Gak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan, misalkan nulis jabatan, itu tulis jabatan plus mungkin kayak bentuk kontraknya, misalkan. Staff administrasi dalam kurung kontrak, gitu misalkan. Oke. Atau nanti selanjutnya ada, gitu misalkan. Sales, staff dalam kurung magang atau internship, gitu. Jadi mau nuliskan kayak gitu gak masalah, ya kan. Jadi di bawah, di bawah, under judul seksion pengalaman kerja, di bagian jabatan ditulis kayak gitu. Bahkan kalau di situ memang ada proyek base, gitu. Berbasis proyek berdasarkan proyek yang gak masalah, gitu. Atau opsi yang nomor dua, dibikin seksion yang beda, gitu. Jadi satu seksion judulnya itu pengalaman kerja, isinya itu cuma pengalaman kerja yang sifatnya selain magang. Nanti bikin judul sendiri, judulnya pengalaman magang. Nah, semua magang di situ, tuh. Sehingga kan dengan dua cara ini, ini hanya untuk mempermudah pembaca, gitu ya. Bisa mempermudah pembaca untuk meminimalisasi salah pahaman atau kekurang lengkap pemahaman terkait dengan, ini anak kok kelihatannya pindah-pindah, padahal enggak. Oh, ternyata aku setiap ada pengalaman kerja, begitu ada gap, aku ngelamarnya gak cuma pengalaman kerja. Tapi begitu ada magang, juga aku coba. Mana yang lebih dulu memberikan kesempatan magang, yaudah aku ambil, gitu. Sehingga kadang kan teranyem, gitu ya. Selang-seling, gitu ya. Kerja magang-kerja magang. Kenapa kok menuliskannya harus semacam ini? Untuk mempermudah pembaca. Mungkin kamu pengalamannya banyak, tapi ibaratnya aku perusahaan, aku gak kenal kamu. Aku gak kenal Betra, gitu ya. Sehingga setiap informasi yang kamu pengen aku paham, harus tertulis, gitu. Karena kalau gak tertulis, akhirnya kita menduga-duga, kan, gitu. Ini kenapa gini ya? Kenapa gini ya? Gak tertulis, kita gak tahu, gitu. Ya kan? Nah, itu adalah opsi-opsi yang bisa dilakukan, gitu. Secara general gitu dulu, cukup paham, ya? Iya. Nah, sekarang aku lanjut sedikit. Terkait lima poin tadi. Nama perusahaan, gitu ya, biasalah ya tulis nama perusahaan, gitu ya. Kemudian kalau memang itu entrepreneur, itu usah aja, gitu kan, gitu. Entrepreneurship, gitu. Nanti statusnya seller garis miring owner, misalkan, gitu. Biasalah, gitu. Terus periode, periode timestamp. Tim timestamp itu ya kapan sampai kapan. Bisa bulan tahun, bulan tahun, gitu. Aku kurang menyarankan kalau tahun yang sama nulis tahun sampai tahun. Misalkan 2022 strip 2022. Atau cuma nulis 2022, gitu. Kenapa? Karena kita gak tahu tuh artinya cuma sehari, seminggu, sebulan, sepanjang tahun, atau apa, gitu. Tim timestamp itu dimana-mana, kapan sampai kapan dengan batas yang jelas. Itu terkait periode. Yang ketiga tadi, role. Atau jabatan kamu. Silahkan tuliskan jabatan. Kalau perlu dipertegas dengan bentuk kontrak kerjanya, gak apa-apa. Gitu. Ya kan? Itu sebagai antisipasi aja, biar gak muncul pertanyaan. Pengalaman kerjanya banyak, tapi kok kayak gini, gitu. Oh, ternyata semacam ini, gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah job deskripsinya. Ingat ya, yang diminta itu tanggung jawab. Sorry, bukan job desk tadi, ya. Salah. Jadi yang diminta tulis itu adalah tanggung jawab kamu selama menjabat di situ. Nah, banyak orang nulis di sini, salahnya adalah yang ditulis itu definisi umum. Bukan tanggung jawab. Misal. Kerjaanku, aku entrepreneur. Sebagai, misalkan entrepreneurku itu jualan hijab, gitu kan. Jualan hijab, misalkan. Kayak gitu. Nah, di deskripsi, aku nulisnya adalah menjual hijab ke calon pembeli, gitu. Ya, ibaratnya itu bukan tanggung jawab, ya. Itu definisi umum. Paham gak? Di mana-mana namanya sales hijab atau pejual hijab, pedagang hijab, ya gitu. Di negara manapun namanya pedagang hijab, ya menjual hijab ke calon pembeli. Pasti gitu. Nah, yang kita pengen lihat itu adalah tanggung jawab. Seberapa luas, seberapa besar, seberapa banyak yang kamu handle, gitu. Ya kan? Mungkin kamu bisa menuliskan, gitu. Menjual hijab brand ini di marketplace ini, 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 gitu. Misalkan. Mengelola sekian ratus reseller dan dropshipper untuk berjualan hijab brand ini, 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 gitu. Kan jelas tanggung jawabnya, gitu. Jadi, kebentuk, gitu loh. Bukan definisi umum. Dan, tanggung jawab tidak sebatas di situ saja. Bikin beberapa balet yang menunjukkan tanggung jawab kamu di sana. Baik yang sifatnya itu berinteraksi dengan orang lain, fungsinya sendiri untuk administrasi dan pelaporan, atau sesuatu yang ibaratnya hubungannya sama intinya semua yang hubungannya sama KPI kamu. Gitu. Jadi, kebanyakan orang salah di sini itu nomor satu adalah karena menuliskan menuliskan ininya saja, menuliskan definisi umum, atau yang kedua, menuliskan deskripsi seadanya, gitu. Jadi, nggak kebentuk bedain kamu dengan orang yang lain, susah. Paham ya? Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah bagian pengalaman achievement, gitu. Nah, di bagian achievement ini, silahkan, kalau memang ada prestasi khusus yang diperoleh, memang diberikan oleh perusahaan cara langsung. Akhirnya kamu dapat tiala, piagam, dan lain-lain hadiah ini itu, gitu. Itu boleh silahkan. Tapi kalau nggak ada, prestasi atau achievement itu atau capaian ini, kamu bisa menilai diri kamu sendiri, gitu. Selama bekerja di sana, punya pencapaian apa? Misalkan pencapaian itu boleh titik tertinggi. Misalkan, the best sales di bulan Oktober 2022 untuk penjual berapa? Misalkan 50 ribu pieces hijab dalam waktu sebulan. Atau prestasinya, kamu langsung nulis saja prestasi yang kamu berikan selama kamu bekerja di sana. Kayak gitu. Mampu menjual sekian ratus ribu pieces hijab selama 2022 senilai sekian miliar, misalkan gitu. Itu kan achievement juga. Nah, achievement itu nggak harus yang jual-jual kayak gitu. Coba diukur berapa banyak hal yang udah kamu jual, nilainya senilai berapa, seberapa banyak hal yang kamu dapatkan, yang kamu kerjakan, gitu. Yang bisa diukur-ukur dalam bentuk nominal atau bentuk angka. Sekian buah, sekian cabang, sekian klien, sekian kontak, sekian orang, gitu-gitu. Nah, itu coba diarahin ke sana. Ingat ya, tidak semua pekerjaan memang bisa ditulis dalam bentuk angka semacam itu, achievement-nya. Tapi at least kamu bisa membayangkan selama di sana, dari kontribusi yang udah kamu berikan, ya itu namanya. Kontribusi ini kan tidak hanya kegiatan harian. Akhirnya apa yang tadinya nggak ada, jadi ada gara-gara kamu. Itu juga boleh semacam itu. Ya kan? Gitu. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan pada saat kita menuliskan pengalaman kerja. Nah, sampai di sini cukup jelas ya? Ya. Oke. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan? Cukup jelas ya yang barusan ya? Cukup jelas. Terus kalau untuk mengenai ini kekurangan, kekurangan kelebihan itu, itu nggak sih dia masukin CV? Kayak misalkan Inggrisnya kurang. Terus kan biasanya ada CV-CV yang model sekarang itu ada tuh beberapa nilai untuk misalkan menguasai Microsoft Office. Terus diberi nilai. Terus untuk kelebihannya apa, kelemahannya apa. Itu perlu atau tidak CV? Oke, aku jelasin ya. Kekurangan dan kelebihan tidak usah ada di CV. Oke. Dalam menyebut kekurangan dan kelebihan. Itu nggak ditulis kayak gitu di CV. Yang ditulis di CV yang relevan adalah ya tadi kelebihan. Kelebihan ini mungkin bisa masuk dalam achievement skill gitu kan termasuk kelebihanmu gitu kan. Nah, mungkin aku lebih condongnya untuk menulis daripada kamu nulis kekurangan dan kelebihan aku nyambung ke kalimatmu tadi masukkanlah itu sebagai skill gitu ya. Gitu kan. Nah, cara menuliskan skill di CV tuliskan saja poin-poinnya. Skill itu bisa yang technical skill atau hard skill bisa yang soft skill. Ya kan. technical skill ini bisa terkait pengetahuan bidang kamu. Kamu ngasih bidang apa turunan nama mata kuliahmu pengetahuan sektoral tertentu gitu. Boleh. Saya mau misalkan skill itu kayak administrasi perkantoran pembukuan terus apa misalkan customer service business development sales and marketing gitu-gitu. Coba disebutkan yang kayak gitu. Terus selanjutnya adalah tools. Ini bisa hardware atau software yang dipuasai. Boleh nulis nama software-nya kayak misalkan kamu nulisnya kayak Canva ada Premiere ada Photoshop gitu InDesign gitu-gitu. Atau kegiatannya misalkan foto editing video editing content creation gitu-gitu. Jadi boleh nama tools-nya atau kegiatannya dan yang ketiga terkait dengan technical skill itu ada language atau kemampuan bahasa. Bahasa apa selain bahasa daerah tentunya yang kamu kuasai kayak gitu. Silahkan tuliskan. Nah untuk menuliskan itu semua silahkan tuliskan perpoinya aja kata-katanya aja nggak usah dikasih penilaian yang dalam bentuk prosentase bulet-bulet simbol-simbol itu malah salah fatal gitu. Itu salah gitu. Nah kenapa? Karena penilaian tadi kan itu kan penilaianmu pribadi gitu. Bukan hasil tes. Jadi setiap skill yang dituliskan boleh dikasih angka simbol atau simbol-simbol matematis itu asal dia hasil tes. Bukan estimasimu pribadi. Gimana ceritanya misalkan Microsoft Office 90% Siapa yang ngukur itu? Definisi 90% apa? Apalagi kadang ada Microsoft Office 5 bulet gitu. Buletnya 5 itu artinya sempurna. Apa ya Microsoft Office bulet 5 atau bulet 4 yang full itu artinya kehebat. Kamu paham Microsoft Office setara Bill Gates gitu misalkan. Atau bahasa Indonesia buletnya full. Apa ya kamu hafal setiap kosa kata yang ada di kampus besar bahasa Indonesia gitu. Ya kan? Kan bukan hasil tes kecuali misalkan bahasa bahasa Inggris dalam kurung Tufel 600. Nah itu kan hasil tes di mana sertifikannya juga bisa kamu lampirin gitu. Jadi silahkan gunakan simbol angka atau kuantifikasi matematis yang kayak gitu asal dia hasil tes hasil sertifikasi hasil tes ini itu. Kalau enggak tulis poin-poinnya aja. Gitu. Oke ya? Nah itu adalah dua jawaban untuk dua pertanyaan kamu tadi terkait dengan kelebihan dan kekurangan. enggak usah tulisannya judulnya kelebihan dan kekurangan bahkan kalau ada kelebihan pun mungkin ngarahnya ke skill dan nulis skill caranya semacam tadi hard skill sama soft skill dan yang sifatnya itu simbol-simbol gitu enggak usah ada kecuali memang hasil tes. Ibaratnya kita baru ngomongin skill baru ngomongin pengalaman kerja kayak berasa banyak ya gitu. Nah disini bisa disambung bahwa kalau memang pengalamanmu banyak kebisaanmu banyak tanggung jawab yang pernah diemban banyak bahkan prestasinya banyak gitu kan ya jangan memaksakan diri nulis sivi satu halaman karena sivi itu boleh satu sampai tiga halaman banyak orang mengejar halamannya akhirnya informasi penting enggak dimasukin atau informasi penting dimasukin tapi seadanya takutnya apa takutnya misalkan kamu nih orang dengan pengalaman banyak nulis sivi satu halaman atau halamannya terbatas akan dinilai setara dengan orang yang pengalamannya sedikit dan memasukkan segalanya ke sivi gitu di atas kertas kan jadi sama gitu padahal beda jadi enggak usah memaksakan diri sivi itu jadi satu hal lama gitu itu adalah sambungan dari semua cerita tadi misalkan tadi pengalaman kerjamu banyak katakanlah sepuluh akhirnya dari sepuluh masukin lima masukin lima pun kalau lima-limanya bisa masukin unsur tadi kan panjang lagi ya terus skill juga jadi panjang dan lain-lain ini sudah enggak cukup yaudah jadikan dua halaman atau tiga halaman itu masih masih oke ada lagi enggak pertanyaan yang sifatnya general perbelian sivi portofolio itu apa ya kak soalnya kan ada beberapa perusahaan yang minta portofolionya tapi ada juga yang meminta sivi nah oke aku tanya lagi kamu udah coba browsing belum nanya itu ke google hasilnya apa yang kamu pahamnya apa yang saya pahami portofolio itu adalah mengenai prestasi yang sudah kita dapatkan kalau sivi itu lebih ke data-data pribadi kita yang saya tangkap sih seperti itu oke oke enggak apa-apa aku jelasin dulu ya aku bagus ya aku paling senang kalau orang nanya udah riset dulu gitu kita sharing aja sivi itu ibaratnya adalah perjalanan profesional kamu oke dalam bentuk ya itu kan ibaratnya ada cek poin-cek poinnya gitu jadi sivi itu lebih kayak perjalanannya gitu nah ya gambaran perjalanannya kalau portofolio itu bukti karyanya oke misal di sivi kamu punya pengalaman kerja misalkan tadi ya entrepreneur sales hijab menjual hijab di social media gitu kan dengan tanggung jawab saya melakukan ini saya melakukan ini 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 mulai bikin konten upload bales-balesin chat terus kadang ngelakuin live shopping gitu kan live-live-live gitu dan lain-lain dengan achievement sekian nah di portofolio kamu nunjukin tuh bukti karyanya misalkan screenshot momen kamu waktu lagi live gitu screenshot bukti atau mungkin gambar-gambar hasil desain kamu misalkan kamu lagi nge-post konten ini di IG gitu kan lihat tuh ini postingannya ini engagementnya nih komennya sampai sekian ribu yang nge-like sekian ribu gitu-gitu jadi sivi itu lebih kayak gambaran dan perjalanannya portofolio itu hasil karyanya buktinya mana kamu bilang pernah menjadi seorang grafik desainer mana hasilnya buktinya kamu bilang pernah jadi ngikuti organisasi gitu jadi ini itu atau kamu pernah kerja di I.O. jadi presenter ini itu mana buktinya gitu jadi gak boleh bukti itu adalah bukti barangnya gitu atau momennya gitu jadi di portofolio apakah harus apakah harus orang yang punya pengalaman kerja saja yang boleh bikin portofolio enggak fresh grade pun juga bisa bikin portofolio apakah yang di portofolio itu pengalaman kerja aja enggak organisasi kepanitian dan lain-lain bisa dibikin portofolionya gitu gitu ya jadi bukti-bukti karyanya bukti momen-momennya karya itu boleh barangnya boleh wujud barang-barangnya atau momen-momennya karena beberapa kan orang misalkan kerjaanmu sebagai apa aku sebagai penyanyi misalkan jadi vokalis gitu kan gimana bikin portofolionya gitu kan ya mungkin ada suatu momen kamu lagi nyanyi lagi bikin album lagi manggung ya kan video tersebut di upload ke youtube yaudah video tersebut kamu capture taruh di portofolio dikasih url linknya gitu itu portofolio portofolio momen kayak gitu merubah suara jadi visual memang benar bahwa kadang itu portofolio itu orang-orang yang pekerjaannya menghasilkan bukti gambar langsung gitu ya itu akan lebih mudah nyusun portofolio ya gitu misalkan ini loh artikel yang udah pernah aku tulis dimuat disini-sini tinggal di capture-capture misalkan atau aku mana jadi grafik desainer aku bikin ini-ini ada aku pernah loh nge-handle sosial media sosmednya tinggal di capture-capture aku bikin konten-konten konten-kontennya tinggal di kasih contohnya pernah bikin poster bikin ini itu gitu tapi itu kerjaan-kerjaan lain yang ibaratnya bukti karyanya itu bukan barang tapi momen gitu juga boleh dan ingat gak cuma pengalaman kerja ya magang boleh organisasi boleh gitu oke 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 ada lagi gak yang ingin ditanyakan yang sifatnya general cukup? sudah oke kalau sudah cukup aku masuk ke sesi detail ya selamat menikmati terima kasih